Intro Halo sahabat inspirasi news Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia mengeluarkan maklumat degas terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP MUI menilai tidak dicantumkannya tab MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau BKI pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi BKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme, dan leninisme adalah sebuah bentuk pengabayan terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh BKI di Indonesia sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut Menurut MUI, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendekradasi eksistensi Pancasila Pujar Wakil Ketua Umum MUI G.H. Muhyiddin Junaidi melalui pernyataannya yang diterima Suara Islam Online Jumat 12 Juni 2020 MUI juga menilai Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Eka Sila yakni Gotong Royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama Ketuhan Yang Maha Esa yang telah dikukukan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 serta menyingkinkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan demikian, hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai dasar negara sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut ungkap Kiai Muhyiddin Oleh karena itu, MUI meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh BKI terutama peristiwa sadis dan tak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi gerda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seru Wakil Ketua Umum MUI K.H.Muhyiddin Junaidi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!